Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube propertree Nah kali ini kebetulan pas kita lagi di Singapura Kita lagi studi lah, studi banding gitu di Singapura Kita kedapatan nginep di hotel bintang 5 Namanya Dao Baye Dorset at Singapura yuk Itu hotelnya bintang 5 Coba kita lihat yuk hotel bintang 5 tuh kayak gimana Oke yuk masuk Dari pintunya berat banget coy Pintu solid ini berat Pintu solid ini bang Pintu solid Nah oke yang pertama disini ini kayaknya connecting ya Ada pintu connecting ke sebelah Disini ada kaca, kaca panjang Ini pintunya juga Pintu solid juga coy Cermin, cermin standar ya Terus disini yang paling pertama adalah lemari buat naro sepatu Di bawah ada naro buat sepatu Terus ini rest cooker Ini buat bikin roti gitu ya Nah ini Oh ini kayaknya buat Ini apa Kayak semacam instalasi gitu Tuh Oke lanjut Kita kesini Oh ada ruang makan Terus juga Tunggak dengan dapurnya Disini kita bisa lihat Pake udah pake kompor tanam ya Sehingga udah stainless Please Please Tentep Ini ada air panasnya juga loh Jadi bisa panas dingin Terus ini kulkas mungkin ya Puyo bener Sudah ada kulkas juga Keren Terus kemudian juga ini perlengkapan buat bikin air panas ya Ini ada piring-piring sudah lengkap Oh ini Buat ini ya Exhaust ya Ini buat penyimpanan juga Ini sama juga buat penyimpanan Terus kita lihat ya Wah Oven Ya Ada oven juga Oke lah Oh ini tempat sampah Ini kompor Terus kemudian ini penyimpanan Tentu ini sendok-sendok segala macem ya Nah ini perlengkapan lagi itu Jadi udah lengkap banget Semua ada Oke Terus ini kapasitas buat pakoran Ini materialnya ya Ini sangat kokoh sekali ya Karena dia berat ini Berat banget Terus bawahnya itu besi ya Ini besinya itu bukan besi kopong lagi Besinya tuh kayak Memang full besi gitu loh Bukan yang kayak hollow gitu Terus dari kursinya sih ya standar aja lah Kayu gitu Kokoh dia Berat juga Oke Lanjut disini ada kayak semacam ruang keluarga gitu Ada Lampu ininya ya Lampu uangnya Terus disini ada TV Ada penyimpanan Terus ada sofa juga Ada sofa single Lampu hias juga ada Kita lihat Dan ini view nya Langsung ke Apartemen Apartemen Apa kita bisa sebutnya bang CBD CBD Central Business District CBD Oke Terus kemudian Selling ya Mungkin selling juga ini kita lihat Ini perkiraan saya sih tingginya 2 meter lapan puluhan ya 2 meter lapan puluhan gak terlalu tinggi Tapi tuh Enak Kalau misalnya AC itu dia jadi cepet dingin Terus permainan lampunya Dia tuh pake lampu yang kecil-kecil ya Ini paling 3 Wattan kayaknya 3 sampai 5 Watt Tapi banyak Di beberapa titik gitu Sehingga Tidak terlalu menyelopan mata Tapi tetep terang Dan uangnya itu dapet Langatnya Terus Tempat sampah tentu ya Disini ada Ada tempat sampah Nah Dindingnya juga Ini yang Termasuk bagus ya Dindingnya ini Pake pun wallpaper Dengan lanza Ini warnanya kayak semacam Agua begitu Agua besok gitu Ini pemainan konsep Warnanya Di grey Ini juga sama Grey juga Terus kita lihat ya Ini juga nih Dia pake Kayak sampahnya itu yang bentuk kotak minimalis gitu Minimalis gitu Keren Jadi Simple banget Tapi mewah Terus juga di hotel Bintang 5 ini Sudah ada Besin cuci bro Wih Gue susun Gokil Mantep banget Oh Sorry sorry Terus lanjut Lanjut Disini ada Kamar mandi luar Satu kamar mandi luar Ada Washtuffle Permalapan mandinya Juga udah Lentak Ini ada Oh Boat flashnya Tidak di atas Boat flashnya Tidak di atas Ada jet shower juga Pake merk apa ya Oh ini gak ada merknya Tidak di Ini Stainless 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 ya Jadi dia udah Anti karat Juga Stainless Oh ini juga sama Bisa air panas Air panas Air panas juga Air panas air dingin Bisa Terus kemudian Ini juga sudah ada Ini ya Buat naro handuk Gantungan Ada tempat sampah juga Pintunya Kalau ini Kayaknya bukan pintu solid Tapi dia Punya ketebalan Tapi ini bukan pintu solid Oke Masuk kali bang Ada Area shower Ini ada area shower Ini kayaknya ukuran Lebar 90 deh 90 x 120 Coba Bisa dilihat ke dalam Nah disitu ada tempat Sabun yang masuk ke dalam Disebelah kiri Terus juga disana Ada kayak Semacam permainan Cahaya gitu Di atas Pake Kayak semacam Drop shelling Drop shelling Terus abis itu dikasih Lighting warna kuning Ini tipikalnya Ada shower Sama rain shower Terus Dia pake pembatasnya Pembatas kaca Kaca Dengan ukuran ketebalan Kurang lebih Satu setengah centi Satu setengah centi Satu setengah centi Kurang lebih Oke lanjut Kita ke kamar Nah jadi Di model bintang 5 ini Oh iya Dengan Luas yang 70 meter itu Dia juga sudah Dapet dua kamar ya Kamar yang pertama Kamar yang punya kamar mandi Dalam Cukup luas Disini pake King size ya Namanya Ada TV Ada Batat duduknya Terus juga Oh iya Hal yang menarik juga Ini Apa namanya Boardingnya Itu dia Tersembunyi ya Di belakang pelafon Untuk relnya Jadi Keliatan clean banget Terus kemudian Ini Untuk menutup jendelanya Dia pake roller blind Kesan minimalis modernnya Dapet banget Terus Apa namanya Di Kiri kanan tempat tidur Itu Sudah Kiri kanan tempat tidur Sudah dilengkapi dengan nakas Ada nakasnya Terus juga bawahnya Tadi bisa dibuat penyimpanan ya Bisa buat penyimpanan Buat penyimpanan juga Jadi Motif fungsi banget Bawahnya juga dilengkapi karpet Supaya memberikan kesan hangat ya Dan ini juga Menggunakan keramik Keramik Ukuran Ini kurang lebih 20 x 120 ya Lantai yang Motif kayu Disusun zigzag Terus Oh iya Disini Kawar mandinya Ini Kawar mandi yang Cukup besar ya Kawar mandi yang cukup besar Disini ada Toilet Oh ini disini ada nih Merknya Merknya Ada toilet Lantai Terus ada jet Jet shower juga Disini ada kelengkapan Terus juga Ada washable juga Kacanya disini Terus Kemudian Yang berbeda disini ada Betaknya Disini ada betak Kawar mandinya Dengan Concept lighting juga sama Kayak tadi Atas kawar mandinya Ada Drop selling Yang dikasih Lampu strip ya Ini strip Sama Itu juga Di Betak pada air panas Dan air dingin juga Oke Oh iya Untuk Lantainya Motifnya sama Seperti kamar Cuman di dindingnya Oh dindingnya Ternyata sama Cuman Warnanya aja Yang lebih gelap Ini juga sama Makanya Berarti dia ini Satu tekstur Lantai dan dinding Oke Lanjut Kita ke Ini Ke Apa namanya Ruang pakaian Atau walk in closet Biasanya kalo kita sebut Nah Disini ada ruangan diri Dan disini ada lampu otomatis Yang bisa nyala ya Nah Langsung nyala Itu Lampu otomatis Jadi ini buat penyimpanan pakaian Gede banget storage nya Parah sih ini gede Biar tempat penyimpanannya juga Terus juga disini ada Kaca yang Bisa ngeliat Full body ya Ada kaca juga Keren Terus kalo untuk dari Plakon dan lampu sih Kurang lebih sama Kayak di ruang tamu Pake lampu Yang kecil Yang 3 watt gitu Tapi ada di beberapa titik Dan konsep Warna wallpaper nya Juga sama Seperti yang di ruang tamu Lanjut kita ke Kamar yang satunya lagi Nah Kebetulan ada direksi Gak apa-apa Halo guys Halo guys Tari bang Halo Halo Nah jadi Untuk yang Di kamar satunya itu Dia Kalo Sebelah sana King Kalo ini Twin bed Twin bed Terus juga sama Punya View yang bagus Cepat cari Ada spider Mal lewat kan View nya juga bagus juga Ke gedung-gedung Perkantoran ya Tapi office juga Office Lagi pada kerja itu Lagi pada kerja nih Tau nih ngeliatin tau nggak Terus juga disini Oh disini ada Bisa buat Area kerja gitu ya Area kerja Disini udah siapin colokan Jadi bener-bener di prepare banget Jadi bener-bener di prepare banget Uang kerja ada colokannya Terus juga dapet TV juga Ada penyimpanan Ini bawahnya bisa buat penyimpanan juga Oh ini juga Bisa Bisa Sama juga berarti Berarti dia tuh bener-bener manfaatin space lah Space di bawah pun dimanfaatnya Terus ini lemari pakaiannya Ini bahannya tebel juga Bahannya tebel terus Ini semacam kayak HPL juga Cuman HPL yang punya tekstur ya Ini biasanya lebih mahal daripada HPL yang Gak punya tekstur ya Yang flat aja Nah ini kalo yang di dalem Ini juga sama Gunakan HPL juga Cuman warnanya hampir sama kayak wallpaper Nah ini biar Bisa keliatan Terus juga Oh disini dapet Ini ya Berangkas ya Buat menyimpan barang Terus ada kayak Persterikan juga Bisa dapet Gue Angkat banget ini berarti Semuanya Ini dapetinnya juga Tempat baju kotor Oh tempat baju kotor Buat laundry tuh Buat laundry ya Buat laundry ya Iya Buat laundry bag Terus bawahnya tempat penyimpanan biasa Juga disini ada Satu buah kaca Bisa buat ngaca Buat rias Terus pintunya Wah kalo ini pintu kamar baru sama pintu utama Pintu solid Oke Kita bisa lihat juga ini disini Kusennya tebal banget ya Mungkin bisa berukuran 15 cm nih Full sama dinding Sampai pinggir Dan tepinya itu rapi banget Coba disini bang Di zoom bang Ini tepinya tuh rapi banget Bisa liat ya Di pinggirnya nih Tuh tepinya Kalo biasanya ini di-sealant ya Di-sealant gitu Ini kayak semacam di tali air gitu Rapi banget tarikannya Oke Mungkin itu aja dulu Review Untuk hotel Darset 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 Darset